All right, cabut Nah, ini berarti sudah bagus pak Sudah mantap ya teman-teman ya Sudah mantap, sudah bagus Bagaimana caranya mengganti dinamo kipas angin Oke, assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel Sender Tentu bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanawatala Langsung aja hari saya akan memberikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengganti dinamo kipas angin Bagaimana cara mengganti dinamo kipas angin Silahkan teman-teman diperhatikan Sebagai informasi yang bisa melakukannya secara mandiri Maksudnya adalah tanpa bantuan andetatum Tanpa manggil orang kipas atau orang kosmos Anda bisa mengerjakan secara mandiri Bagaimana caranya perhatikan baik-baik Pertama kali teman-teman bongkar ininya dulu Nah, kita tinggal tarik luar Nah, seperti ini Oke Kemudian teman-teman tinggal disini Biasanya ada tutup bautnya ya Tutup bautnya dilepas Nah, seperti ini Oke Teman-teman tinggal dibuka ini Dibuka ke kiri atau berlawan anak jarum jam 0, 0, 0, 0, 0 rupiah Alright Nah, buka seperti ini Taruh, bang Selanjutnya kita tarik jaring depannya nih Oke Selanjutnya Teman-teman bongkar congor belakang ini nih Ini disini ada cuakan Tinggal disongkel seperti ini Songkel Songkel Nah, songkel seperti ini Masukkan kuku anda Nah, nanti dia akan keluar Ya Nanti dia akan keluar Seperti ini Kemudian ini 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0, 0 rupiah Nah, masukkan kuku aja deh Nah Ke belakang dia T, 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 t Habis itu kita tinggal Bongkar disini, bang Nah, ini kita kenal nih Titik ini Titik dari Tiangnya nih 0, 0, 0, 0, 0 rupiah Tarik ini temen ya Ini si Apa nih Si tiangnya nih ya Pengunci tiangnya ditarik Seperti ini Selanjutnya apa Teman-teman tinggal dibuka Ininya nih Disini ada 4 baut 1, 2, 3, 4 Dibuka kotak kosong 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Bongkar Kemudian teman-teman Dilepas ininya nih Nih Yang buat ngalor ngidulnya nih Tiang yang buat ngalor ngidul Dilepas 0, 0, 0, 0, 0 rupiah Ditarik Kalau disini ada baut Anda lepas bautnya nih Kalau disini ada baut Anda lepas bautnya Jeder Tata-tata Seperti ini Alright Selanjutnya apa Teman-teman dibuka disini nih Nih 1, 2, 3 Ada 3 baut nol 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 rupiah selanjutnya kita tinggal potong yang ini tinggal potong yang ini potong jeder alright nah potong jeder nah perhatikan anda cukup ingetin satu aja ya tinggal diinget doang satu titik teman-teman satu titik aja yang diinget-inget yaitu apa kabel yang berasal dari colokan anda nih kabel yang berasal dari colokan warna apa dia itu yang harus diinget-inget perhatikan ini kabel colokan semoga teman-teman berpaham saya kecilin dulu ya oke ini kabel colokan anda urut tetet tet tet 0 nol 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 rupiah nah ini pangkal cari ujungnya ini ujungnya jeder nah ujungnya pasti keluar 2 kabel nih kabel colokan anda ini pasti keluar 2 buah kabel satunya pasti arahnya ke atas atau ke dinamo ya Satunya ke atas atau ke dinamo Warna biru ini larinya ke dinamo anda Ini apa? Ini dipotong teman-teman Potong jedir Potong jedir Nah oke Ini setrumnya berarti oke Ini berarti setrumnya teman-teman Yang biru ini Yang dari colokan kemudian lari ke dinamo ya Lari ke dinamo berarti ini adalah setrumnya Ini kita tinggal tandain kayak gini Nah tandain kayak gini Alright tandain kayak gini ya Selanjutnya ini tinggal teman-teman potong Potong jedir Nah alright Udah ya teman-teman tinggal ditarik kabel dari Apa nih bang? Kabel dari dinamo aslinya nih Nah Kita tinggal ganti dengan dinamo yang baru Nah ini yang lama ini yang baru Pasang yang barunya Nah yang baru ini perhatikan ini warnanya beda-beda Ini yang hitam ya Yang hitam ini sudah ditandain Atau yang hitam ini kalau belum ditandain pun Ini adalah kabel serum ya Hitam ini adalah kabel serum atau kabel yang nanti akan berjodohan dengan ini nih Nah sama-sama dilengkerin Artinya ini yang nanti akan berjodohan Kita tinggal masukkan seperti ini Masuk ini ada lubangnya Masuk geder Masuk seperti ini Kemudian masukkan lagi ke bawah Nah abis itu apa? Nah abis itu apa? Kita pasang ininya nih Pasang untuk ininya nih Buat ngalor ngidulnya Sengnya nih Seng ngalor ngidul Noll, 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 noll rupiah No rupiah masalah tuntas No rupiah masalah beres No, 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 nol rupiah Nah habis itu apa kita tinggal pasang perkabelannya nih ha Tadi hitam sudah kita tandain ya Hitam ini adalah septrum ya teman-teman dari dino barunya ini Nah ini Hitam ini pacaran sama biru Nah ini hitam kan dilengkerin tadi ma Nah ini anda jodohkan ketemu dengan biru 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0, 0, 0, 0, 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres Sudah selesai Kemudian yang ini ini bebas teman-teman ya Mau pasang kesini kesitu boleh Utamakan dari yang merah ya Pertama merah dulu Biasanya merah ini gak bakal hilang warna ini Merah ketemu merah ya Merah ketemu merah Merah ini akan ketemu dengan merah Kayak gini aja Udah sambung merah ketemu merah Alright Kalau merahnya kita kasih ke oran atau ke abu Boleh gak masalah nih Boleh-boleh aja Gak masalah Ya bolak balik pun tak masalah Paling dia kecepatan Maksudnya anda pencet angka 1 Dia kenceng banget Angka 3 malah kendor Itu doang nanti efeknya Tapi itu gak masalah Alright Halo Rupiah Rupiah Masalah tuntas secara mandiri di rumah anda sendiri nah seperti ini nah sangat-sangat mudah ya jangan takut dan jangan mau ditakut-takutin selanjutnya kita tinggal pasang lagi seperti semula seperti ini 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0 0 rupiah 0 rupiah masalah tuntas 0 rupiah masalah beres 0 0 0 0 0 rupiah Oke kita try ya kita coba kita akan coba Nyalakan colokin Hai namun er-emutar-emutar nah oke nah nih ini 0 0 0 0 1 2 3 0 Oke muter ya alright cabut nah ini berarti sudah bagus Pak sudah mantap ya temen ya sudah mantap sudah bagus informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana ketika jadi Google map Andretatum